Terima kasih telah menonton Sebagai organisasi masyarakat Islam yang memiliki masa cukup besar dan tersebar di semua wilayah, Muhammadiyah Aceh harus yakin untuk tetap mengikuti jejak para pendahulu. Yang memiliki idealisme yang tinggi dan dedikasi besar terhadap bangsa serta senantiasa berinovasi mencari formula dakwah baru sesuai kondisi sosial, psikologis masyarakat yang tetap berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam. Demikian antara lain sambutan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di sela-sela pelantikan Direktur Muhammadiyah Prof. Muharir Ashari dan pengukuhan pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh dan pimpinan wilayah Asia Aceh yang dibacakan oleh asisten satu setda Aceh, Dr. Muzakar Agani. Gubernur Aceh menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang mampu melihat tantangan zaman dengan tetap berbasis pada keislaman yang kuat. Dalam sambutannya Gubernur menjelaskan terkait dengan tantangan zaman akhir-akhir ini adalah berkembangnya berbagai aliran sesat atau paham-paham tertentu di Aceh serta permasalahan semakin menurunnya semangat ukwa Islamia dan rasa kebersamaan di antara umat Islam. Menurut data dari MPU Aceh selain Kafatar bahkan di Aceh saat ini aliran kepercayaan yang perlu diwaspadai sudah mencapai 29 aliran di mana 16 diantaranya sudah dinyatakan sesat dan menyesatkan. Untuk itulah pemerintah Aceh berharap agar dengan dukungan dan kekompakan ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah langkah atau upaya untuk memerangi penangkalan akidah ini dapat berjalan dengan baik sehingga permasalahan aliran sesat dapat diatasi secara bersama. Berharap ormas ini bisa bersinergi dengan pemerintah Aceh yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kalau mereka menjegah atau menghambat meluasnya perkembangan aliran sesat yang saat ini sudah cukup banyak dan oleh MPU sudah dinyatakan dengan faktuanya itu sesat sebagian besar. Nah itu dengan kehadiran Muhammadiyah, kekuatan yang dimilikinya, dengan logika pengembangan keislaman yang dimiliki Muhammadiyah, mudah-mudahan perkembangan aliran sesat ini bisa kita redam dan bisa kita cegah bersama-sama. Sementara itu Ketua Umum Muhammadiyah Dr. Haji Haidar Nasir menyatakan bahwa berbagai upaya juga dilakukan Muhammadiyah dalam rangka mencegah dan mengatasi berbagai ajaran sesat atau pendangkalan akidah yang terjadi di berbagai pelosok Nusantara termasuk Ghafatar. Dinyatakan Muhammadiyah itu sejak dulu kan lewat gerakan pendidikan, terus dakwah di akar rumput telah mengajarkan cara pandang bukan hanya soal keislaman tetapi juga pandangan kehidupan bermasyarakat yang moderat, yang moderat itu yang selalu ambil posisi di tengah, tidak boleh ekstrim gitu kan, termasuk ekstrim dalam beragama, lalu bahwa kita juga selalu ngajak dan ngajarkan orang untuk cerdas, berpikir kritis, dan tidak boleh daklit, daklit itu apa, selalu gampang ngikuti orang, termasuk ngikuti tokoh yang belum kita yakin betul gitu kan, kredibilitasnya. Gubernur Aceh berharap Muhammadiyah Aceh memiliki potensi dan modal dasar yang kuat dengan gerakan pencerahan. Muhammadiyah Aceh diharapkan dapat terus berkiprah untuk pencerahan dan kemajuan masyarakat Aceh, serta mampu menjadi gerakan Islam, ia membawa Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Momentum pelantikan pengurus wilayah Muhammadiyah dan Asyiyah periode 2016-2020, serta pengukuhan rektor Unmuha ini turut dihadiri oleh anggota DPRA, wali kota bandar Aceh, serta diharapkan dapat menjadi momentum dalam rangka peningkatan sinergi keterpaduan dan kerjasama dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Tim Liputan, TVRI melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pembangunan sanggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang telah dibatakan dan mengucap Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Wa'asadu'anlah Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bagedo 2000-2020, akan menjalankan dan sebaik-baiknya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Dengan mengucap akan menjalankan amanah Dengan semangat kebersihan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 Alhamdulillah